Kepergau korbannya saat mempreteli motor curian di salah satu bengkel, dua pemuda usia belasan tahun diamuk warga. Ratusan warga mengerumuni sebuah bengkel sepeda motor di jalan Kumala, Kota Makassar. Dua pemuda diamankan warga karena diduga tengah membongkar atau mempreteli sepeda motor curian. Pemilik motor mendapati sepeda motornya tengah dikerjai kedua pelaku. Tak ayah, keduanya langsung menjadi bulan-bulanan masa. Aparat kepolisian sempat kewalahan menghalau masa. Kedua pelaku akhirnya berhasil dibawa aparat polsek Tamalete dengan pengawalan ketat. Lepas saya lihat ke bengkel, itu ada motor saya lihat di situ, terbongkar. Iya, tapi kebetulan anak-anak juga ada satu orang tadi yang pergi intai di sana, kebetulan memang dia... Oh, jadi ini motor hilang kapan? Kemari malam, Pak. Oh, kemarin malam baru dapat di salah satu bengkel di situ? Iya. Pelaku mengaku mencuri sepeda motor di parkiran sebuah rumah sakit. Mereka menyambung kabel starter sepeda motor korban. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi menyita dua unit sepeda motor milik korban dan milik pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku hingga kini masih menjalani proses lebih lanjut di Maapolsek Tamalete, kota Makassar. Dan para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara lima tahun lamanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AI News, melaporkan.